Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Izati Farah dari kelas 4A Saya kali ini akan membacakan da'i yang bertema pentingnya sholat Sholat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat Baik laki-laki maupun perempuan terkecuali Orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini Dan juga merupakan tiang agama Seperti rumah yang tidak ada tiangnya maka rumah itu akan roboh Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran yang artinya Maka dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditempukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Al-Quran An-Nisa ayat 103 Teman-teman ku yang dirahmati Allah SWT Begitu pentingnya Rasul menegaskan Kalau pembeda antara Muslim dan kafir itu adalah sholat Hal ini seperti yang tertuang dalam hatisnya Yang artinya dari Jibril Saya mendengar Rasulullah SWT bersabda Batasan antara seorang Muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat Apapun dosa-dosa meninggalkan sholat Meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa Dosa-dosanya besar diantaranya adalah satu Satu kali meninggalkan sholat subuh itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat Itu baru di akhirat Bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia Dua Satu kali meninggalkan sholat zuhur Dosanya itu sama saja seperti membunuh seribu umat Islam Tiga Satu kali meninggalkan sholat asar Dosanya itu sama saja seperti menghancurkan kaabah Empat Satu kali meninggalkan sholat maghrib Dosanya itu sama saja seperti berzinak dengan orang tua kita sendiri Lima Satu kali meninggalkan sholat isya Dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya Dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridai oleh Allah subhanallah wa ta'ala Ta'udzubillah meninggalkan Semoga kita semua selalu menjaga sholat kita ya Amin Demikianlah da'i yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan berkenan di hati kalian semua Amin Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih atas segala perhatiannya